Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan yang berbahagia kali ini saya kembali ingin berbagi sebuah tutorial ide kreatif ya ini ada sebuah elemen cetok yang bekas jadi teman-teman kalau menemukan cetok yang sudah rusak yang sudah di tidak dipakai lagi yang kemungkinan sudah disampahkan sama orang yang punya ataupun dibuang nanti teman-teman bisa kita ambil di dalam cetok itu ada dua buah elemen ya jadi masing-masing di bagian atas dan bawah itu ada satu elemen ya seperti ini bentuk elemennya dan elemen ini bisa kita gunakan untuk memasak air hanya saja yang kita butuhkan yaitu colokan listrik seperti ini untuk mengoneksikan elemen cetok ini agar bisa berfungsi dan bisa kita colokan di listrik PLN ya sebelumnya kita akan bersihkan dulu bekas pasta yang ada pada elemen cetok ini bisa menggunakan tisu dan thinner ya thinner seperti ini tinggal kita kasih di tisu agar bisa kita bersihkan permukaan dari cetoknya agar bersih dan airnya tidak dikotori oleh kotoran yang nempel pada elemen cetok ini ya agar bersih kita bersihkan menggunakan container dan ini bahan yang digunakan untuk membuat elemen ini adalah keramik ya jadi teman-teman tidak perlu khawatir bakalan keracunan jadi ini sangat aman sekali dan sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang tidak mempunyai alat pemanas untuk air jadi bisa menggunakan ide kreatif yang saya tutorial kan untuk teman-teman semua di dalam video ini Oke setelah bersih seperti ini kita tinggal koneksikan ke kabel colokan seperti ini jadi ini dari bekas perangkat elektronik bisa teman-teman potong dan diambil bagian colokannya dan ini akan kita koneksikan di kedua buah jalur kabel yang ada pada elemen cetok yang kita gunakan ini ya teman-teman Nah setelah di koneksikan seperti ini kita tinggal kasih isolasi ya biar aman biar kita tidak tersentuh oleh kabel yang masih terbuka ini bisa kita gunakan isolasi untuk menutup kedua buah kabel yang telah kita pasangkan tadi ya teman-teman Oke ini satu bagian lagi yang akan kita isolasi nah setelah seperti ini kita bisa bengkokkan nanti ya kita sesuaikan dengan posisi gelasnya nah ini bisa kita kita bengkokkan seperti ini menyesuaikan dengan kondisi gelasnya jadi dia akan nempel tidak tercelup keseluruhan tapi sebagian besar daripada elemen yang kita gunakan ini sudah tenggelam pada air ya jadi kita tinggal koneksikan ke listrik seperti ini dan kita akan tunggu ya untuk elemennya memanas sampai airnya menjadi mendidih ya biasanya sih tidak membutuhkan waktu begitu lama sehingga air ini bisa mendidih dan teman-teman bisa gunakan air air panas ini untuk membuat teh kopi ataupun untuk memasak mie istan ya ini sangat berguna sekali teman-teman yang masih tidak mempunyai alat untuk memanas air baik di koskosan ataupun di asrama ya ini bisa teman-teman gunakan untuk memanaskan air sederhana sekali dan ini cukup unik sekali ya ini udah nampak teman-teman lihat bisa lihat asapnya udah mulai nampak pada bagian ujung elemennya biasanya kita menunggu mungkin sekitar ini udah ada panas mungkin lima sampai enam menit ya sudah mendidih semoga video tutorial ini bermanfaat lebih kurangnya mohon maaf sampai berjumpa lagi di video yang selanjutnya salam mendala elektro dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap teman-teman teman-teman Terima kasih telah menonton!